Intro Hey, welcome back to Blaze Cinema Channel Xinyan Kwai Le yang artinya selama tahun baru untuk kalian yang merayakan Gong si faca ya co Walaupun telat ngecapinya tapi Mimin doain yang lagi liburan Semoga liburannya have fun dan yang masih berangkat kerja Pesan Mimin jangan kebanyakan ngeluh kerjain aja Lama-lama juga tipes So, film hari ini berjudul Vicky and Her Mystery Rilisan tahun 2021 Dan katanya terinspirasi dari kisah nyata co Hmm, biasanya yang dari kisah nyata kayak gini tuh Emosionalnya kena banget nih Yaudah lah, daripada bertanya-tanya Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Kematian ibunya baru-baru ini sangat menguncang Victoria Yang mengakibatkan dia memilih untuk tidak berbicara dengan ayahnya Di satu sisi, dia menganggap Stefan ayahnya yang notabene adalah seorang ahli bedah Tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya karena tidak dapat menyelamatkan ibunya dari penyakit Karena situasi rumit, ayah yang berkabung pun memutuskan untuk mengambil cuti panjang Lalu tinggal di rumah pedesaan mereka di Lien Rumah mereka sendiri berada di tengah hamparan tanah yang luas Dan setelah melakukan perjalanan yang panjang, mereka pun sampai Belum lama setelah ayah dan Victoria sampai, Paman Thierry datang Lalu tanpa berbicara apapun, bocah itu langsung keluar rumah dan menyambut Paman kesayangannya itu Melihat keadaan Victoria sekarang, Paman Thierry sebenarnya ikut perihatin Sekarang Victoria juga masih sering mendengarkan playlist milik ibunya untuk mengisi kekosongan Sedangkan Stefan sendiri merasa tak berdaya saat jaraknya dengan sang anak semakin jauh Singkat waktu, pagi pun tiba Hari itu, ayah mengeluarkan mobil tuanya karena berencana akan pergi mendaki Dia sudah mencoba mengajak anaknya itu untuk ikut sekalian pergi berbelanja dan bersenang-senang di desa Tapi nyatanya, Victoria memilih untuk masuk kembali ke rumah dan memutar playlist ibunya Stefan yang tidak ingin anaknya itu pelangap longo sendirian di rumah besar Berusaha membujuk Victoria lagi sampai tidak lama kemudian, anak itu pun bersedia untuk ikut Perjalanan pun dimulai Victoria ternyata cukup tangguh mengikuti langkah sang ayah Hingga tidak lama, mereka sampai di sebuah tempat yang ternyata Tempat itu sering dikunjungi oleh Stefan dan mendiang istrinya Tidak disangka jika pendakian ini akan menjadi pencair suasana yang tadinya canggung jadi santai lagi seperti dulu Itu karena di sini, Victoria menyadari perasaan sang ayah yang juga merasa hancur karena kehilangan sosok yang sangat dicintainya Mereka lalu berpelukan dan melanjutkan perjalanan Tapi sial, dalam perjalanan pulang mereka malah tersesat dan terpaksa meminta pertolongan dari seorang petani Untungnya petani itu baik hati Ketika sampai di sana, mereka berdua langsung disuguhkan minum Victoria yang penasaran juga diperbolehkan untuk berkeliling Sampai tidak disangka jika Victoria akan menemukan bayi anjing di dalam ember Si petani yang tahu jika Victoria melihat anjingnya pun memberitahu Jika anjing itu bernama misteri Dia juga menyebut anjing itu sebagai hadiah dari hutan Itu karena anjing tersebut datang begitu saja dari hutan, cok Menyadari jika Victoria menyukai anjingnya, si petani pun memberikannya secara cuma-cuma Singkatnya, si petani mengantar Victoria dan ayah ke tempat awal mereka melakukan pendakian Selama perjalanan pula, Victoria berusaha untuk menyembunyikan misteri dari sang ayah Karena dia takut jika sang ayah tidak menyetujui rencananya untuk memelihara anjing Sesampainya di rumah, Victoria yang khawatir dengan keadaan misteri karena terlalu lama berada di dalam tas Bergegas mengeluarkannya Tapi tiba-tiba ayah memanggilnya untuk mengajaknya makan malam bersama Dengan cepat, Victoria pun menyembunyikan misteri lagi dan kali ini dia tumpuk anjing itu dengan boneka-bonekanya Esoknya karena Victoria akan pergi ke sekolah baru, dia pun lagi-lagi menyembunyikan misteri dan kali ini dia menguncinya di dalam lemari Ternyata hadirnya misteri ke kehidupan Victoria sedikit memberi warna Dia yang merasa punya teman baru pun tidak lagi murung Bahkan hari itu untuk pertama kalinya setelah kematian ibunya, Victoria mau berbicara lagi dengan sang ayah Stefan awalnya tidak percaya jika hal itu akan terjadi Sampai Stefan terus-menerus menyuruh anaknya itu untuk mengulangi ucapannya Stefan yang senang dan lega pun bisa lebih enteng menjalani kehidupannya sebagai duda Saat akan pulang, Stefan yang masih berbahagia tidak sengaja bertemu dengan janda anak satu bernama Ana Ana yang emang orangnya cerewet dan tidak sungkan untuk berkenalan pun memberitahu Stefan Jika dia sedang kesal karena mantan suaminya tidak mau mengantar anak mereka di hari pertama kali sekolah Terlihat nih, Stefan agak terganggu dengan tingkah Ana Apalagi ketika Ana tiba-tiba bertanya di mana istri Stefan sekarang, kenapa tidak ikut mengantar? Tanpa ragu, Stefan menjawab jika dia duda karena ditinggal mati oleh istrinya Nah disini nih si Ana malah ketawa Dia mengira jika Stefan sedang bercanda sampai kemudian dia sadar dan langsung meminta maaf Singkat cerita, Victoria pun pulang Dia yang sudah rindu dengan misteri dengan cepat lari untuk menemuinya di kamar Sedangkan sang ayah langsung memberitahukan kebahagiaannya kepada Thierry Tapi ternyata hari ini Victoria gagal menyembunyikan misteri karena sang ayah tiba-tiba saja masuk ke dalam kamarnya Victoria yang takut jika ayah marah berusaha setenang mungkin menjelaskan asal usul misteri Dia tahu jika sekarang anjing itu tidak punya keluarga, makanya dia ingin merawat dan menjaganya Stefan yang tahu jika anaknya itu mampu bertanggung jawab atas anjingnya pun memberikan izin kepada Victoria untuk memelihara misteri Sekarang hari-harinya lebih berwarna semenjak kehadiran misteri Dan karena hal itu pula, kedekatannya dengan sang ayah pun semakin erat Teman-teman di sekolah juga ikut penasaran dengan sosok misteri karena Victoria sering menceritakannya Sampai kemudian ayah membawa misteri sembari mengantar anaknya itu ke sekolah Setelah Victoria dan anak-anak lain masuk ke kelas Ana yang kebetulan bekerja di bidang konservasi menghampiri dan menyuruh Stefan untuk memeriksakan misteri Tidak hanya agar mendapatkan vaksin, tapi agar Stefan tahu jenis apa anjing misteri itu Di perjalanan pulang, ayah sempat terjebak macet karena banyak sekali orang mengikuti demo Demo itu ternyata berisi seruan para peternak domba yang menginginkan populasi serigala segera dimusnahkan Scene selanjutnya, setelah Victoria pulang sekolah, keluarga kecil itu membuat pesta kecil-kecilan Tiari yang melihat Victoria bermain-main dengan misteri mulai beranggapan jika anjing itu adalah jenis husky Atau anjing yang sering digunakan untuk menarik kereta luncur Pesta kecil-kecilan itu memang berlangsung menyenangkan, tapi setelah malam mulai larut Baik ayah maupun Victoria kembali merindukan sosok sang ibu Kesokan harinya, ayah yang baru saja kelar berbelanja tidak sengaja bertemu dengan Ana Yang bertanya, kenapa tidak jadi datang ke dokter hewan untuk mengetahui jenis anjing apa misteri Tapi karena Stefan sudah sangat yakin jika misteri adalah anjing jenis husky Beranggapan jika tidak usah kali ya pakai periksa-periksa dokter hewan terbisa pakai BBJS meren Di sini Ana yang tahu banyak tentang anjing pun terus meyakinkan Stefan jika misteri itu bukan jenis anjing Melainkan serigala, terlihat dari cakarnya yang besar dan taringnya yang tajam Stefan yang tidak suka dipaksa-paksa menolak dengan tegas lalu bergegas untuk pulang Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan dua pengembala domba yang telah menemukan kotoran dan juga jejak kaki serigala Si pak tua yang kesal pun mulai curiga dengan Stefan Karena pas demo berlangsung kemarin, dia tak sengaja melihat Stefan membawa peliharaannya yang sangat ia yakini jika hewan itu adalah serigala Di lain hari, Stefan mengajak Thierry, Victoria, dan Misteri untuk berjalan-jalan di hutan Di hari itu juga Thierry memberitahu dirinya jika dia tidak bisa ikut natalan bersama Karena dia ada rencana pergi berlibur Lalu ketika melanjutkan jalan-jalannya lagi, mereka shock ketika Victoria berada dalam situasi berbahaya Di mana dia harus bertemu dengan serigala liar Tidak ingin anaknya itu celaka, Stefan menyuruh Victoria mundur perlahan Karena jika dia membuat pergerakan yang tiba-tiba ditakutkan serigala itu akan menyerang Tidak lama kemudian Misteri datang Dua hewan itu lalu saling bertatap-tatapan Seakan-akan mereka itu saling kenal Tapi anehnya serigala hutan itu pergi sedangkan Misteri kembali ke pelukan Victoria Mereka yang semakin curiga pun langsung membawa Misteri ke dokter hewan Dan benar, ketika hasilnya keluar, Misteri resmi ditetapkan sebagai serigala abu-abu berdarah murni Anak lalu memberitahu Stefan jika Misteri harus secepatnya dibawa ke cagar alam Bukan hanya berbahaya bagi manusia, tapi serigala adalah ancaman juga bagi para peternak domba di wilayah itu Stefan bingung bagaimana dia bisa melakukan itu sedangkan Misteri adalah satu-satunya alasan Victoria bisa bahagia lagi Walaupun sudah memohon agar Misteri tidak dibawa pergi, tapi ternyata aturan harus tetap ditaati Ana pun memberikan waktu satu malam agar Victoria bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Misteri Namun, Stefan yang tidak ingin melihat anaknya itu sedih berusaha menyembunyikan Misteri di dalam gudang Lalu menguncinya agar tidak ada orang yang tahu Tepat ketika ada acara yang harus dihadiri di sekolah, Stefan dan Victoria pun terpaksa meninggalkan Misteri sendirian di dalam gudang Tapi tiba-tiba Pak Tua datang Stefan tahu jika orang itu sedang mengincar Misteri, makanya dia berusaha keras menyuruhnya pergi sambil berkata jika mereka sudah membuang anjing tersebut Singkat cerita, acara pun berlangsung Terlihat, Stefan sangat menikmati pertunjukan itu Tanpa dia tahu jika Pak Tua dan temannya diam-diam datang lagi ke rumahnya untuk mencari keberadaan Misteri Hingga tidak perlu waktu lama, mereka berhasil menemukannya Tim konservasi pun akhirnya datang ke rumah Stefan Karena menerima laporan jika Stefan telah menyembunyikan seekor serigala Victoria yang melihat temannya itu dibawa pergi langsung berontak dan tidak terima Dia bahkan menyalahkan ayahnya lagi karena Stefan dianggap tidak becus melindungi Misteri Rasa kehilangan yang dirasakan oleh Victoria ternyata kembali membuatnya merasakan trauma Stefan yang mendengar jika anaknya itu baru saja bermimpi buruk pun dengan cepat datang untuk menenangkannya Sejak kejadian itu, Victoria kembali diam Dia bahkan tidak merasa senang ketika pamannya datang membawakannya banyak sekali oleh-oleh setelah berlibur panjang Stefan yang sudah tidak tega lagi melihat anaknya itu menderita Pergi mengajak Victoria dan berusaha merubah perspektif orang tentang serigala adalah ancaman bagi manusia Tapi ternyata usaha itu sia-sia saja Sebab sudah banyak yang dirugikan karena para serigala sering sekali memakan domba mereka Suatu hari di sekolah ketika Victoria sedang belajar dengan gurunya Tiba-tiba saja meminta izin untuk pergi ke toilet Padahal sebenarnya dia bukan benar-benar pergi ke toilet Melainkan bertemu dengan Misteri yang diam-diam kabur dari cagar alam demi bertemu dengan Victoria lagi Saking bahagianya bisa bertemu dengan hewan kesayangannya itu Victoria terus mengikuti Misteri sampai masuk ke hutan dan mendaki bersama Padahal hari itu cuaca sedang buruk Di sisi lain anak kembali menemui Stefan untuk memberitahu cika Misteri telah melarikan diri Di waktu yang sama pula sekolah menelpon dan mengatakan cika Victoria menghilang Stefan yang sadar jika mungkin Victoria pergi bersama Misteri pun Langsung pamit kepada Thierry dan anak untuk pergi mencari Kini Stefan sudah mulai mendaki untuk mencari keberadaan Victoria Terlihat dia sudah kesana kemari tapi tak kunjung melihat anaknya Hingga tidak disangka Misteri akan datang lalu menunjukkan jalan di mana Victoria berada Tidak butuh waktu lama akhirnya Stefan menemukan Victoria yang sedang tidak berdaya dan kedinginan di bawah pohon Dengan cepat Stefan membuka jaketnya lalu mendekap anaknya itu erat-erat agar suhu tubuhnya kembali hangat Dan untuk kedua kalinya Stefan datang ke rumah si petani Di dalam sana Victoria bisa tidur dengan nyaman hingga bangun dalam keadaan yang baik-baik saja Kesokan harinya Ana dan Thierry datang berkunjung dan mendengarkan pengakuan Victoria Jika kemarin dia hanya ingin membawa Misteri ke tempat yang aman Tapi dia gagal dan malah merepotkan banyak orang Ana kemudian menambahkan jika sekarang Misteri sedang dalam area yang sangat berbahaya Di mana banyak pemburu yang ingin membunuh para serigala Di luar Stefan menghampiri Victoria untuk meyakinkan anaknya itu Jika mungkin sekarang Misteri sudah aman bersama dengan keluarganya Tapi tiba-tiba serigala itu muncul dan membuat Victoria berlari untuk menyusulnya Sampai kemudian hal mengerikan menipa Misteri Dia terkena tembakan dari pak tua tepat di bagian perutnya Sontak Victoria sangat panik dan langsung memeluk Misteri Ayah juga kemudian menyusul karena takut anaknya itu terkena tembakan juga Dia yang marah karena pak tua sembarangan menggunakan senjatanya Tak segan-segan langsung memukul hingga membuat pak tua menyesal Karena sekarang Misteri dalam keadaan sekarat Mereka pun membawanya ke dalam rumah petani Dan Stefan memutuskan untuk melakukan operasi dadakan Untung saja operasi itu berjalan dengan lancar Hingga setelah Misteri pulih dari cedaranya Victoria bersedia melepaskan Misteri ke alam Awalnya sulit untuk berpisah Tetapi Victoria yakin jika keputusannya itu memang yang terbaik Setelah memeluk Misteri cukup lama dan mengucapkan kata perpisahan Victoria melepaskan Misteri agar bisa hidup bebas di alamnya Dan bahagia berkumpul dengan keluarganya lagi Lalu film pun berakhir Gimana Cok? Agak gak percaya juga Kalau film ini terinspirasi dari kisah nyata Tapi ada buktinya And for your information nih Cok Katanya serigala yang dipakai juga asli Dan sama sekali gak pake CGI Karena biar kesan emosionalnya tuh Katanya biar dapet Wah kasih standing applause dong Oke deh sekian dulu dari Sarasa Bye and see you Bye and see you